Intro Sederalon konferensi ke-1 DPW Partai Nanggro Aceh, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Kamis hari ini 19 April di Arena Motel berlangsung ricuh. Kericuhan itu terjadi sekitar pukul 9.45, saat itu acara konferensi 1 Partai Besutan Irwandi Yusuf itu belum dimulai. Tiba-tiba puluhan kelompok yang mengaku dari pengurus DPW PNA Abdiah yang lama datang ke lokasi acara langsung mengobrak abrik dan menendang puluhan kursi di lokasi acara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan lahir, bukan lahir, bukan lahir. Masa lalu kita menjawab, lu sebagai kedua sakas awak? Itu oleh mantan kedua. Mantan? Mantan kedua sakas Kepena. Jadi ke dirawatnya untuk menjelaskan persoalannya? Diselesaikan persoalannya sampai tuntas. Kalau memang hana tuntasnya akan berlanjur sampai pada tahun 2019. Akan berlanjur. Baikpun nanti di masa pemilihan, PPR, itu pun mantan-mantan liuhnya. Karena SGD itu telah dibukukan lewat penunjukan PGI, Ketua DPW Apria, Bapak Durdin Rambi kemarin. Kenapa bisa dibukukan? Karena ada kebun mereka dibukukan pasca di Kekada. Terus kemudian berdasarkan kerja yang ada di PNJ, Ketua DPW, PNA, Bapak Durdin itu, Menyusun ke pengurusan yang baru lihat sekarang. Dan setelah terbentuk ini, Baru kemudian kita lakukan konstitusi. Untuk seorang kita pilih secara lebih kuat lagi, Sesuai dengan konstitusi PNA, Siapa yang akan memimpin dan menjadi pengurusan DPW PNA Setelah lokasi steril, acara konferensi 1 DPW PNA Abdiya pun dimulai. Harapan saya bahwa semuanya ini juga kita akan rakul, Tapi tentu juga penempatannya itu sesuai lah, Dengan kapasitas dan kemampuan dia di dalam sebuah. Itu yang tidak bisa dibaksakan. Karena nanti di dalam konferensi ini, Selain juga memilih Ketua, Juga kita akan memilih formatur, Yang akan membentuk dan mengurusan DPW PNA Abdiya ke depan. Setelah lokasi steril, Acara konferensi 1 DPW PNA Abdiya pun dimulai, Dan dipindahkan ke Aula Arena Motel. Acara itu pun resmi dibuka oleh Bupati Abdiya Atmal Ibrahim SH. Dari Blang Pidi, Rahmat Saputra, Serambion TV.